Halo everyone, kalian tau gak nih? Si Tiko ini sudah meminta maaf dan klarifikasi ke pihak keluarga almarhum Bapak Herman Dan yang membuat gue salut sama ini anak, ini dia bener-bener sopan gitu loh Tutur katanya tuh bagus, walaupun sebenernya menurut gue dia tuh gak salah gitu loh Memang yang dia statement itu yang apa yang dia tau Tetapi dia berani meminta maaf dan dengan cara yang sopan dengan ketulusan hati Bener-bener sayang sama bapaknya sebenernya dia kangen Dia ingin berziarah ke makam almarhum Pak Herman Ya semoga aja kita doakan aja si Tiko ini bisa berkumpul dengan keluarganya Dan juga untuk Ibu Eni juga diberikan kesehatan agar bisa berkumpul dengan Tiko gitu Dan untuk Tiko sukses selalu, bahagia selalu Dan semoga kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dengan tulus Semangat Tiko! Dan ternyata sudah ada klarifikasi antara Tiko bersama dengan si kakak tirinya atau Bu Uri Dan juga si Ika Tiko yang minta maaf, aku yang kayak nyes gitu loh Kayak dia tuh gak salah apa-apa tapi dia minta maaf demi kebaikan dan juga demi kesopan santunan yang diajarkan oleh orang tuanya sama dia Meminta maaf tanpa membuat kesalahan itu kayak menurut aku sangat berbesar hati sekali Tiko Dan disini semakin kelihatan yang berpendidikan itu siapa Luar biasa aku gak tau lagi harus ngomong gimana karena tutur kata yang dipakai Tiko The real kayak anak komunikasi yang udah tamat S1 Oke singkat ceritanya si Tiko minta maaf atas kekeliruan ataupun juga klarifikasinya yang mungkin tidak mengenakan hati Atau tidak sesuai dengan apa yang menurut mereka benar Harusnya menurut si Uri dan Ika ini benar Tapi si Tiko kan hanya menyampaikan apa yang dia tau Itu sudah disampaikan oleh Tiko Damai melalui telpon berjalan bagus, berjalan api Saat komunikasi Tiko bersama dengan kakak tirinya yaitu ibu Uri Awalnya Tiko manggalnya ibu Terus si Uri ini bilang Pancel kakak aja kan saya ini tuturnya kakak kamu Api bagus, adem Dan gak ada masalah sama sekali Karena menurut aku disini ibu sudah menurunkan nada bicaranya Mungkin sudah menyadari kalau sudah banyak digits netizen ya Sampai akhirnya sudah mau closing statement Eh muncul si Ika ya Mamanya ngasih kesempatan Ika deh mau disampaikan enggak Hmm disini Disini dia nih Disini yang bikin naik sepanding lagi Udah damai-damai, udah maaf-maafan Bagus sama si ibu Uri muncul si Ika ini Makin kayak udah api udah habis Makin disulut lagi tau Dengan bahasa dia itu loh Yang udah nonton sama gemesnya enggak Iya sama gemesnya Kayak dia tuh menghidupkan api yang udah padam Dia kayak seolah-olah itu ngerti kan Membela diri dengan Merifras lagi apa yang dia ucapkan kemarin Bentuk pembelaan dirinya itu seolah menurutku ya Tetap bernadakan bahwa si Tiko itu tetap punya salah gitu loh Udah bagus-bagus Mamamu minta maaf juga Si Tiko juga minta maaf Kalau ini ada kekeliruan Muncul kenapa lagi si Ika ini Memang gak ada bagusnya tuh terbahasamu ya Penasaran gak? Mika misal netizen Indonesia dipingin tahu Si Ika ini gimana bentukannya? Bang si Ika ini Dia mencari simpatik dengan bilang Buat para netizen tolong ya Tolong jangan menyalahkan Mbak Novi Mbak Novi tuh gak salah Disini tuh Mbak Novi jadi penjembatan Jadi jangan menyalahkan Mbak Novi Udah lah Mau jadi simpatik lagi Oh lagi nih nyalahkan Mbak Novi siapa? Kami tuh nyalahin kau Gak ada tuh terbahasamu yang api yang bagus Sebagai orang yang lebih tua daripada Tiko Ika tunggu netizen laca ya Akhirnya keluarga Anak dari istri pertama Atau cucu dari istri pertama Pak Herman Bapaknya Tiko Angkat bicara Begini Saya mau tanya Selama ini Anda sekeluarga kemana saja? Kok baru hari ini Anda bicara masalah kehidupannya Tiko? Dan Tiko bukannya mencemar nama baik keluarga Anda Dan juga bukan mencemar nama baik Bapak Herman Dia hanya menunjukkan ini loh Bapak saya Kan dia kan mau tahu siapa ayahnya? Ternyata Pak Herman Satu Anda tahu lagi ya Ini buat anaknya Pak Herman ya Tiko itu anak Pak Herman Dan juga Anda juga anak Pak Herman Berarti kalian itu satu ayah Ya kan? Jadi kalau meninggal ayahmu Tiko itu adalah tanggung jawab Anak Pak Herman Dia satu bapak loh Satu darah Tidak bisa dimainkan Jadi jangan Anda semua Enak ngomong Mau melaporkan balik si Tiko Tiko itu banyak orang-orang baik di sekelilingnya Tiko itu anak yang baik Carilah anak-anak seperti Tiko Yang sabar mengurus orang tua ibunya Dalam keadaan sakit depresi Ya ada juga keluarganya mengatakan ya Keluarga ini Ayahnya si Tiko Mengatakan Pak Herman itu diusir oleh ibunya Tiko Kalau saya tidak percaya Apa buktinya? Kalau dia mengusirkan Pak Herman Kemungkinan ibunya Tiko ini udah nikah lagi Kalau dia memang keras kepala Kan ada yang mengatakan keras kepala tuh Ternyata tidak Sampai dia menanggung itu semua Sampai depresi Menahan beban pikiran dan beban hidup dia sama anaknya Ya Ada juga mengatakan Ya rumah itu adalah rumah temannya Pak Herman Hei Anda bicara itu pakai akal ya Kalau itu seandai rumah teman Pak Herman Sudah lama diambil Dikeluarkan Tiko sama ibunya dari rumah itu Berapa tahun? Puluhan tahun kan? Sampai sekarang Sampai begitu besar kayu-kayunya Ya Sekarang viral Anda angkat bicara Nah jangan-jangan-jangan ya Kita lihat aja ke depannya Tiko itu adalah anak yang baik Yang sopan dan santun Kemarin memang saya udah lihat Berita-beritanya di mana-mana Tentang statement keluarga ayahnya Yang ada Seperti ada kemarahan Ada kebencian Terus mengumbar Masa lalu-masa lalu Saya sih sebagai netizen Berkomentar Betul Kepada siapapun Youtubers Yang menolong Mas Tiko Kembalilah ketujuan awal Bahwa Kita bukan Menggali Masa lalunya Mas Tiko Bukan Mengup ke publik Apapun soal Bu Andy di masa lalu Dan ayahnya Tetapi Pada tujuan awal kan Membantu Mas Tiko Membantu Bu Andy Karena Tidak ada listrik Dan Bu Andy juga Sedang sakit Saya juga Sebagai netizen Dari awal Prihatin Dan bangga Kepada Mas Tiko Itu bukan karena Apa-apanya Karena Seorang anak Berbakti kepada Ibunya Mengurus ibunya Yang sedang sakit Tanpa listrik Tanpa air Dia menuruti Semua Apapun yang ibunya Bilang Karena Nggak mau Buat ibunya marah Itu sih Yang membuat saya Sebagai netizen Yang bangga Kepada Seorang anak Mungkin Di jaman sekarang Ini jarang Anak yang sudah Mau mengurus ibunya Dengan sendiri Atau lagi Dia Apalagi Dia ditinggalkan Itu kan Masih kecil sekali Mungkin belum Ngerti apa-apa Itu yang Buat dari awal Saya sebagai netizen Buat Suka Sama Mas Tiko Dan bangga Kepada Mas Tiko Nah Kok Makin kesini Kok Makin banyak Youtubers Yang nge-up Masa lalunya Mas Tiko Kalau menurut saya Berhenti aja Nggak usah Mengganggu lagi Nggak usah Menggali lagi Mas Tiko juga Saya rasa Nggak mau Dia mengetahui Apapun yang Di masa lalu Dan untuk Luarganya juga Saya rasa sih Walaupun ada Masalah di masa lalu Nggak bisa Dibebankan Dengan Mas Tiko Karena dia juga Tidak tahu Apa-apa Kalaupun minta Petanggung jawaban Bu Annie Itu up Ataupun Apa-apa Kan Bu Annie Sedang sakit Jadi lebih baik Kalau memang Merasa Keluarganya Marah Karena foto Ayangnya Di up Bicarakan aja Baik-baik Sama Mas Tiko Nggak usah Marah-marah Nggak usah Up ke publik Ataupun Mau menuntut Apapun Apa gunanya Juga Dituntut-tuntut Orang toh Juga Nggak ada Yang menang Nggak ada Yang kalah Disini Jadi Lebih baik Damai Itu Indah Tidak Allah Allah sub indo by broth3rmax